Oke, Assalamualaikum Bapak-Ibu Kita masuk ke pertemuan selanjutnya Yaitu terkait SOP Secara definisi Apa sih SOP? SOP itu adalah pengiriman Substrat atau oksigen Yang secara fisiologis itu tidak mencukupi Untuk memenuhi kebutuhan metabolismenya Jadinya Seperti oksigen Seperti energi Seperti cairan itu Tidak bisa mensuplai secara fisiologis Untuk kebutuhan metabolisme jaringan Sehingga apa? Sehingga Menjadi gangguan pada pompa jantung Sistem peredaran atau volume Yang dapat menyebabkan Gangguan perfusi jaringan Jadinya akibat Kondisi SOP ini Menyebabkan Menyebabkan kedepannya Itu adalah perfusi Pada jaringan itu menjadi tergantung Kemudian apa kalau terjadi penurunan perfusi? Kita lihat pada slide ini Bahwasannya sel Untuk dia dapat bertahan hidup Dia membutuhkan perfusi yang sangat bagus Atau istilahnya Kalau kita di MBP itu Namanya Membutuhkan namanya Oksigen Untuk dia bertahan hidup Nah jadinya Pada saat Hipoperfusi Atau perfusinya jelek Apa yang terjadi? Bahwa Di dalam sel Itu oksigennya menurun Menurun Sehingga apra Proses metabolis Banyak menjadi anairo Atau kebutuhan oksigennya menurun Kalau kita ingat Kita ingat kembali Pada saat proses Perfusi ini Adalah kebutuhan Petabolisnya itu aero Karena Membutuhkan banyak oksigen Untuk menghasilkan suatu energi Atau ATP Sehingga sel dapat bertahan Tapi Sel itu Di dalam tubuh Pada saat Kekurangan oksigen Dan kekurangan Subtrat itu Sel itu tidak akan Mati terlebih dahulu Tapi dia melakukan Namanya Proses Kompensasi Untuk bertahan Yang namanya Dengan proses Metabolisme anairo Tersebut Karena Proses Metabolisme anairo Ini mempunyai Efek Jadinya dia Salah satunya Untuk bertahan Tapi mempunyai efek Efeknya apa? Karena Terjadi metabolisme anairo Ini Menjadi apa? Memproduksi Namanya Asam laktat Memproduksi Asam laktat Asam laktat Ini yang Terjadi penumpukan Terus menerus Akan menyebabkan Namanya Asidosis Metabolik Menyebabkan Asidosis metabolik Sehingga Bisa Kalau terjadi Dalam jangka Waktu lama Maka akan terjadi Kematian Jaringan Selden Kemudian Metabolisme anairo Ini juga Dia dapat Memproduksi Energi ATP Energinya Tapi tidak sebesar Dari Proses aero Sehingga Dia tetap Menghasilkan energi Tapi dengan Tingkat energinya Yang lebih sedikit Kalau aero Itu kan Buat ATP Kalau Enggak Salah Salah Anak aero Itu cuma Satu ATP Sehingga Apa Dia tetap Bisa bertahan Hidup Tapi dalam Jangka Waktu yang lama Dia bisa Menyebabkan Kegalan Valor Atau Kegalan Metabolik Kedepannya Juga bisa Menyebabkan Kematian Sel Kemudian Apa yang terjadi Pada kondisi Seperti itu Adalah Mekanisme Kompensasi Dimana Sistem Sistem Sarap Simpatis Melalui Respon Andrenalnya Pada Dginjal Dia akan Menstimulasi Barus Sektor Untuk Ngapain Meningkatkan Kontraksi Jantungnya Kemudian Selain Meningkatkan Atau Frekuensinya Dia juga Meningkatkan Kekuatannya Pada Setiap Kontraksi Setelah Dia meningkatkan Kecepatan Meningkatkan Kekuatan Dia juga Membuat Aliran Darah Di Pembuluh Darah Itu menjadi Lebih kuat Lagi Dengan Menurunkan Atau Memperkecil Pembuluh Darah Atau Faso Kontriksi Sehingga Peningkatan Pada Relo Seperti itu Jadinya Untuk Bisa Melihat Kondisi Sistemic Falkul Resisten Yang Dengan Rentang Normal Antara 800 Sampai 1200 Second Per Sentimeter Ini Adalah Rumusnya 80 Ditambah MAV MAB Main Arterial Pressure Dikurangi CVV Central Penal Pressure Dibagi Kardiak Dikatakan Entar Kalau Sistem Vaskulernya Romal Itu Hasilnya Antara 800 Sampai 1200 Kemudian Klasifikasi SOC Itu Ada Beberapa Klasifikasinya Yang pertama Dari Segi Kompensasi Jadinya Dari Segi Kompensasi Itu Aliran Darah Normal Atau Meningkat Dan Distribusikan Untuk Mempertahankan Fungsi Organ Vital Jadinya Kompensasinya Apa Dengan Meningkatkan Aliran Darah Atau Meningkatkan Sehingga Apa Meningkatkan Fungsi Organ Vital Tersebut Kemudian Kalau Tidak Tidak Dilakukan Mekanisme Kompensasi Apa Yang Terjadi Maka Perfungsi Di Mikrofaskulernya Akan Menjadi Terganggu Sehingga Kalau Terganggu Apa Terjadinya Penirinan Signifikan Dari Volumes Di Sirkulasi Tersebut Sehingga Apa Ini Bisa Menyebabkan Irrefusible Atau Tidak Bisa Kembali Seperti Setiakala Sehingga Perfungsi Hanya Mencukupi Organ Vital Sehingga Kerusakan Itu Tidak Dapat Diperbaiki Sehingga Kematian Tidak Dapat Diceka Itu Yang Paling Kita Takutkan Kemudian Dari Macemnya Dari Sok Sendiri Yang Pertama Itu Adalah Sok Hipofolemik Atau Yang Disebabkan Problemnya Atau Masalahnya Adalah Terkait Terkait Volume Darah Yang Mengalami Gangguan Yang Jumlahnya Yang Kemudian Jenis Yang Kedua Adalah Non Hemorragic Sok Jadinya Bukan Penyebabnya Terkait Pendarahan Bisa Dikita Klasifikasikan Non Hemorragic Sok Menjadi Kardiogenik Sok Sok Kardiogenik Ini Yang Biasanya Disebabkan Oleh Pompanya Atau Jantungnya Yang Bermasalah Kalau Tadi Hipofolemik Ini Yang Bermasalah Adalah Volume Darahnya Kemudian Sok Sepsis Itu Yang Bermasalah Itu Adalah Pembul Darahnya Dia Nggak Bisa Fasodilatasi Nggak Bisa Fasodentriksi Seperti Kemudian Neurogenik Sok Ini Yang Bermasalah Juga Terkait Pembul Darah Kemudian Anafilaktik Sok Ini Yang Bermasalah Juga Terkait Pembul Darah Kita Akan Bahas Satu Satu Dalamnya Oke Yang Pertama Kita Akan Bahas Yang Namanya Sok Hipofolemik Sebelumnya Saya Jelaskan Bahwa Sok Hipofolemik Ini Yang Bermasalah Adalah Volume Darahnya Volume Daerahnya Itu Berkurang Sehingga Apa yang Terjadi Jantung Itu Tetap Memempah Dengan Bagus Pembuluh Darah Itu Dapat Memempah Dengan Bisa Faso Penterksi Dan Faso Dilatasi Dengan Bagus Tapi Tapi Isinya Tidak Ada Jadinya Apa Yang Dikeluarkan Yang Dibumpah Itu Jumlahnya Sedikit Sehingga Menyebabkan Perfungsi Itu Jaringan Menuh Apa Yang Menyebabkan Sok Hipofolemik Ini Yang Pertama Bisa Karena Kehilangan Cairan Internal Atau External Contohnya Terjadinya Pendarahan Misalnya Hipofolemik Ini Contohnya Pasien Mengalami Pendarahan Hebat Contohnya Fraktur Pada Daerah Femur Atau Daerah Kopsi Itu Menyebabkan Sebagian Besar Darah Itu Hilang Dari Tubuh Kemudian Juga Bisa Karena Akibat Dari Cairan Yang Hilang Contohnya Mutah Yang Berlalut Kemudian Diare Yang Dalam Waktu Jangka Satu Hari Itu Bisa 6 Kali 7 Kali Dengan Volume Cairannya Yang Sangat Tinggi Kemudian Juga Bisa Diakibatkan Oleh Intraserula Atau Estermulai Kompartemen Jadinya Ada Permasalah Pada Kompartemen Ini Juga Bisa Menyebabkan Sehingga Apa Kalau Kita Lihat Pada Bagat Ini Pato Fisiologinya Pada Saat Terjadi Penurunan Volume Vaskular Intravaskular Maka Apa yang Terjadi Maka Penurunan Aliran Baik Pada Vena Pada Preload Sehingga Apa Penurunan Pengisian Pada Ventricle Jadinya Yang Masuk Sedikit Maka Penurunan Pengisian Pada Ventricle Sehingga Apa yang Terjadi Kalau Terjadi Penurunan Pada Pengisian Ventricle Maka Terjadi Penurunan Pada Stroke Volume Satu Kali Pengisian Darah Di Ventricle Itu Pasti Juga Menurun Maka Apa yang Terjadi Pada Saat Pada Saat Stroke Volume Menurun Pasti Kardiak Output Rumusnya Kardiak Output Karena Adalah Hydrate Kali Stroke Volume Pasti Jumlah Yang Dikeluarkan Jantung Dikeluarkan Jantung Setiap Sekali Mupa Rumusnya Satu Menit Jadinya Darah Yang Dikeluarkan Jantung Dalam Satu Menitnya Maka Akan Mengalami Penurunan Apa Yang Terjadi Maka Terjadi Penurunan Perfusi Pada Jaringan Jadinya Supply Juga Akan Menurun Oke Ini Adalah Tanda Tanda Klinis Pada Kondisi Sogemuracic Kondisi Akku Seperti Apabila Kehilangan Darah Sekitar 15% Atau Sekitar 70 Mililiter Maka Tanda Signifikannya Apa Tanda-tanda Sedara Klinis Adalah Peningkatan Dan Jantung Pembangkakan Lokal Dan Pendaraan Tapi Kalau Kehilangan Sebesar 700-1500 Mililiter Bisa Menyebabkan Peningkatan Hidrate Kompensasinya Peningkatan Tekanan Darah Diastolik Dan Pengisian Kapiler Menjadi Lama Karena Darahnya Tidak ada Kapilernya Menjadi Lama Kemudian Apabila Kehilangan Darah Lebih Dari 1500-2000 Mililiter Tanda Tanda Atas Muncul Dan Ditambah Dengan Tanda Pasien Mengalami Impotensi Kesadarannya Menjadi Converse Kemudian Pasiennya Menjadi Asidosis Kemudian Penurunan Urine Output Jadinya Yang Dikeluarkan Urine Juga Menurun Kemudian Kalau Dia Mengalami Pada Pase Di Atas 40% Maka Terjadi Refractory Potensi Dan Preparatory Asidosis Dan Kemudian Bisa Menyebabkan Kementian Kemudian Tanda Dan Kejala Yang Dapat Muncul Pada Faksin Yang Mengalami Sogem Polemik Adalah Biasanya Faksinya Adalah Taki Kardi Taki Nyung Pasinya Bernapas Cepat Nadinya Lemah Walaupun Kinerjanya Head Tretnya Meningkat Tapi Kekuatannya Menurun Hipotensi Kemudian Bisa Muncul Akral Dingin Berkaringan Pucat Terjadi Perubahan Status Mental Sehingga Menyebabkan Urin output Menurun Konsentrasinya Biasanya Gelap Atau Terkonsentrasi Kemudian Apa Manajemen Penanganannya Pada Faksin Sogem Polemik Yang Pertama Kita Harus Mengembalikan Volume Sirkulasi Jadinya Kan Tadi Yang Menjadi Permasalahan Adalah Volume Yang Tidak Ada Sama Sekali Kita Harus Mengembalikan Volume Tersebut Kemudian Meningkatkan Perfusi Jaringan Dan Mengetahui Penyebabnya Jadinya Pada Saat Kita Mengembalikan Volume Carian Kita Meningkatkan Perfusi Kita Cari Apa Yang Menyebabkan Ini Menjadi Condini Sok Seperti Itu Yang Pertama Adalah Early Recognition Gimana Kita Jaga Jangan Sampai Kehilangan Tekanan Darah Sebanyak 30% Seperti Itu Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Mengontrol Pendarahan Kalau Penyebabnya Pendarahan Kita Kontrol Pendarahannya Seperti Kita Dep Mulai Tindakan Operasi Seperti Itu Kemudian Mengembalikan Volumen Sirkulasi Kemudian Yang 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 Fosokontriksor Jika Blood Pressure Masih Setelah Meningkatkan Jadinya Diberikan Obat Fosokontriksi Nah Kemudian Ini Update Update Pemberian Cairan Jadinya Kalau Dulu Pemberian Cairan Itu Diberujuk Kalau Aturan Yang Terbaru Bahwa Update Pemberian Cairan Pemberian Cairan Pistaroid NS Dibatasi Dibatasi Hanya 1 liter Pada Fase Inisial Assessment Jadinya Cukup Diberikan 1 liter Pada Saat Inisial Assessment Karena Apa Kalau Kita Lihat Cairan Yang Diberikan Secara Bijaksana Sebagai Resusitasi Aktifis Sebelum Pengendalian Pendaraan Seperti yang Telah Ditu Untuk Meningkatkan Mortalitas Dan Mobilitas Jadinya Lebih Efektif Untuk Meningkatkan Mortalitas Ini Adalah Bukti Godalnya Juga Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Kita Lihat Disini Bahwa Pemberian Cairan Sebanyak 1 liter 1,5 liter 1,5 liter 2 liter 3 liter Itu Sama Sama Signifikan Sama Sama Signifikan Jadinya Tidak Ada Bedanya Kita Lihat Dari P Value Dari Selanggap Pertanya 95% Kemudian Apa Yang Selanjutnya Juga Jika Pemberian Crystal Road Ini Tidak Berespon Maka Kita Lebih Anjurkan Untuk Berikan Langsung Pemberian Produk Darah Jadinya Pada saat Terjadi Pasien Dengan Kondisi Sochipofalami Kita Tidak Hanya Dapat Meningkatkan Volume Padahal Yang kita Kerja Itu Bukan Hanya Volume Tapi Kandungannya Subtratnya Subtratnya Itu Apa Darah Yang Mengandung Oksigen Dan Energi Volume Minimanya Banyak Tapi Kalau Subtratnya Juga Berkurang Maka Perfusinya Juga Akan Menurun Maka Diperlukan Namanya Segera Pemberian Produk Darah Produk Darah Untuk Meningkatkan Perfusi Tersebut Sehingga Apa Inti Dari Penanganan Pada Pasien Sochipofalami Yang Pertama Adalah Kita Harus Mengidentifikasi Pasien Yang Berisiko Tinggi Soch Kita Harus Tahu Ini Kondisi Kondisi Apa Yang Berisiko Tinggi Soch Contohnya Fraktur Fraktur Yang Di Bagian Mana Kemudian Kalau Tidak Ada Fraktur Kayak Penyebab Diari Atau Muntah Yang Dengan Jumlah Yang Sangat Tinggi Harus Berpikir Seperti Kemudian Mengontrol Dan Menghilangkan Penyebab Kemudian Melakukan Penanganan Untuk Meningkatkan Produksi Jaringan Yang Selanjutnya Adalah Mengkoreksi Kesimbangan Asam Basah Dan Mencurigai Atau Memperlakukan Kemungkinan Terjadi Disritmia Pada Jantung Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Soch Kardiogenik Ini Yang Diakibatkan Oleh Jantung Yang Tidak Bisa Memompa Dengan Bagus Sehingga Perfusinya Menurun Soch Kardiogenik Ini Diakibatkan Oleh Gangguan Pada Pempa Jantung Karena Kegagalan Pempa Pada Entah Ventricle Sebelah Kanan Atau Ventricle Sebelah Kiri Biasanya Ini Terjadi Karena Kerusakan Lebih Dari 40% Dari Masa Ventricle Otoknya Bermasalah Tingkat Kematianya Sangat Tinggi Lebih Dari 80% Untuk Pasen Soch Kardiogenik Plus Ami 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 Menjadi Soch Kardiogenik Ada Penyebab Beberapa Penyebab Mulai Dari Papila Mask Kuruptur Atau Robeknya Otot Di Jantung Terus Ventricle Onurisma Kemudian Ventricula Serta Ruptur Kardiomiopati Temponade Jantung Tension Penemotor Aritminya Atau Gangguan Pada Kartu Oke Kita Lihat Yang Penyebab Sering Pertama Itu Adalah Rupturnya Ini Otot Pada Papilirea Nah Kalau Kita Lihat Ini Pada Otot Papilireanya Ini Sobek Ruptur Sehingga Apa Ya Kartupnya Untuk Membuka Menutup Itu Menjadi Terganggu Nah Seperti Ini Kondisinya Ruptur Jadi Terganggu Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Pada Ventricle Menganuli Anurisma Nah Anurisma Terus Penyebab Selanjutnya Adalah Dari Miocard Mengalami Ruptur Yang Sobekan Kemudian Septumnya Juga Ini Mengalami Sobekan Atau Otot Papilirea Maskelnya Ini Yang Menarik Ini Yang Menarik Kartup Ini Sobek Banyak Penyebabnya Atau Perikarditis Trombus Ini Anurisma Ini Bisa Menyebabkan Sehingga Apa Kalau Kita Lihat Penyebabnya Pada Saat Gangguan Kemampuan Memompak Pada Ventricle Kiri Maka Akan Menyebabkan Penurunan Stroke Volume Jadinya Darah Yang Masuk Satu Kali Pompa Oleh Ventricle Itu Pasti Jumlahnya Menurun Pada Saat Stroke Volume Menurun Maka Kardiak Onput Kocura Jantung Itu Juga Akan Menurun Sehingga Apa Maka Menyebabkan Penurunan Pada Tekanan Darah Atau Blood Pressure Sehingga Apa Terjadi Mekanisme Kompensasi Dengan Penurunan Perfusi Untuk Jaringan Jaringan Sekitarnya Menjadi Menurun Nah Pada Kondisi Ini Apa Yang Terjadi Ini Bisa Menyebabkan Daerah Intrasisir Daerah Paru Atau Intra Filoral Mengalami Suatu Edema Pasien Contohnya Pada Gagal Jantung Gagal Jantung Bisa Mengalami Edema Tandanya Apa Tanda Secara Klinisnya Yang Pertama Adanya Mekanisme Kompensasi Ketok Lamin Menjadi Perubahan Menjadi Sob 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 Bopolemi Kemungkinan Juga Tidak Terlihat Respon Taki Kardi Pada Kondisi Jika Pasien Diberikan Beta Bloker Atau Beradik Kardi Saat Merespon Iskemi Namun Pada Kondisi Men Atheoprosur Atau Hasil Dari Perfusi Koronernya Dia Harusnya Mendandakan Di bawah 70 Millimeter Air Raksa Yang Mendandakan Pasien Mengalami Sob Radio Jeni Kemudian Bisa Kita Lihatkan Pada Metode Okskultasi Pasiennya Muncul Suara Jantung Murmur Kemudian Bisa Ventrikular Munculnya Suara Galop Atau Atrial Juga Muncul Suara Galop Seperti Itu Kemudian Juga Pada Sok Kardiogenik Kalor Yang Disebabkan Oleh Perikardial Tanpon Ada Jantung Biasanya Suara Jantung Itu Seperti Suatu Terendam Kemudian Adanya Ini Elevasi Pada Vena Jugularis Ada Peningkat Apa ya Terjadi Penonjolan Atau Dilatasi Pada Vena Jugularis Pada Pasien Pengalami Tension Venematora Kalau Dicebabkan Sokardiojenik Sama Juga Adanya Penonjolan Pada Vena Jugularis Kemudian Bisa Juga Ditandai Dengan Pergeseran Tragea Kemudian Juga Penurunan Atau Tidak Adanya Nafas Unilateral Suara Dan Hipersonal 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 Pada Saat Dada Yang Terkena Kalau Kita Perkusi Banyak Terdapat Udara Di sana Apa Yang Dilakukan Terkait Penanganannya Yang pertama Kita Mengubati Agar Tidak Sebagai Penyebab Preversi Kita Mengubati Untuk Membalikkan Pada Kondisi Semula Kemudian Kita Melindungi Agar Tidak Terjadinya Kondisi Ischemic Myokardium Atau Bindah-bindah Kemudian Yang selanjutnya Ketiga Meningkatkan Perfusi Jaringan Treatment Selanjutnya Apa Yang pertama Segera Melakukan Pegajian Dan Treatment Segera Dengan Apa Meningkatkan Kecukupan Oksigen Di Myokardial Kemudian Menurunkan 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 Ventric Menurunkan Ventric Kali Kiri Pada Saat Kinerja Atau After Lop Kemudian Apa Kolaboratif Atau Tinjakan Kolaborasi Yang Kita Lakukan Kerjasama Dengan Dokter Biasanya Dengan Membatasi Atau Mengurangi Kerusaha Kemelekan Selama Mekor Dengan Peningkatan Agri Pompa Dan Menurunkan Beban Kerja Jantung Dengan Pemberian Obat-obatan Golongan Inotropik Paso Artidra Sampai Atau Sampai Pemberian Pertimbangan Trombolitik Omoplasi Dalam Kasus Selain Itu Juga Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsi Jantungnya Pompanya Kita Juga Perlu Melakukan Monitoring Arterikonomaris Adalah Suatu Kebutuhan Yang Sangat Penting Kemudian Juga Perlu Dilakukannya Penanganan Agresif Pada Jalan Nafas Jadinya Kita Pastikan Jalan Nafas 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 Oksigenasinya Nafas Kemudian Juga Kita Perlu Melakukan Penanganan Terkait Pemberian Cairan Juga Kemudian Juga Pemberian Obat-Obatan Fasoaktif Ini yang Bentuk Kolaborasinya Seperti Dobutamin Dopamin Sama Norepine Untuk Dibutuhkan Pada Pasien Mengalami Sokart Diotenik Kemudian Kemudian Untuk Meningkatkan Kinerja Pompanya Bisa Diberikan Golongan Kebutuhan Mofin Dia Akan Mengakibatkan Penurunan Preload Pasiennya Ansietas Kondisi Simpatik Dan Analgesik Bisa Juga Diberikan Pasodilatator Sesuai Dengan Kebutuhan Untuk Mereduksi Aftaro Juga Bisa Diberikan Sok Acting Beta Bloker Juga Bisa Diberikan Apa Tujuannya Pada Saat Penanganan Pasien Dengan Mengalami Sok Cardiojenik Adalah Meningkatkan Fungsi Jatuh Meningkatkan Fungsi Jantung Kemudian Dengan Cara Mengatur Pemberian Cairan Pemberian Dioritrik Inotropic Faso Presur Dan Faso Dilatasi Sehingga Apa Terjadinya Maintain Feeling Presur Di Antara 14 Sampai 18 Milimeter Are Raksa Kemudian Apa Menurunkan Kinerja Afterload Kemudian Meningkatkan Kontratilitas Kemudian Optimasi Kardiak Offload Sehingga Apa Sehingga Treatment Penanganannya Adalah Melakukan Identifikasi Pasien Yang Selat Berisiko Tinggi Sok Kemudian Kontrol Terkait Penyebabnya Sok Kemudian Implementasi Terkait Penanganan Kepada Kondisi Perfusi Jaringannya Kemudian Kita harus Mengkoreksi Terus Menerus Kesimbangan Asam Basah Kemudian Juga Yang perlu Kita Takutkan Adalah Kondisi Menjadi Disritmia Pada Jantung Kemudian Penyebab Sok Yang Selanjutnya Adalah Sok Distributif Yaitu Karena Pembuluh Darahnya Menjadi Terganggu Disebabkan Oleh Berubah Dalam Pembuluh Darah Sehingga Pempa Jantungnya Normal Volume Darahnya Normal Tetapi Darah Tidak Mencapai Jaringan Karena Pembuluh Darahnya Tidak Bisa Melakukan Fasodilat Atau Fas Konfriksi Penyebabnya Apa Yang Pertama Adalah Sok Sepsis Sok Anafilatik Dan Sok Neurogenic Sok Anafilatik Itu Seperti Apa Sok Anafilatik Itu Disebabkan Oleh Suatu Reaksi Alergi Sistemi Oleh Antigen Sehingga Apa Sehingga Terjadi Reaksi Hipersensifitas Yang Dapat Mengancam Nyawa Jadinya Contohnya Apabila Terpapar Suatu Antigen Tubuh Akan Dirangsang Untuk Memproduksi Namanya Antibodi Imunoglobin E Secara Spesifik Terhadap Antigen Contohnya Obat Anafilatik Pol Gigitan Kontras Darah Makanan Dan Vaksin Sehingga Terpapar Kembali Sehingga Imunoglobin E Mengikat Sel-sel Mas Dan Basofil Sehingga Terjadi Respon Anafilaksis Respon Anafilaksis Ini Menyebabkan Apa Menyebabkan Pembuluh Darah Mengalami Fasodilatasi Pembuluh Darah Fasodilatasi Terus Sehingga Apa Meningkatkan Permeabilitas Faskuler Bisa Terjadi Perpindahan Cairan Yang Sangat Mudah Kemudian Bisa Menyebabkan Berangku Kontriksi Sehingga Bisa Menyebabkan Peningkatan Produksi Mokus Kemudian Bisa Menyebabkan Inflamasi Kemudian Apa Tandanya Yang Pertama Biasanya Muncul Seperti Urtikaria R. Tema Warna Kemera Ambruritis Angedema Itu Bisa Muncul Atau Penyembitan Pada Jalan Nafas Kemudian Kalau Penyebabnya Tanda Kejalanya Pada Sistem Respirasi Bisa Muncul Suara Setidur Wising Luron Berspasma Atau Respirasi Distress Kemudian Pada Sistem Sipulasi Karena Terjadi Anafilatik Ini Bisa Terjadi Tagekardi Vasodilatasi Dan Ipotensi Apa Yang Perlu Diberikan Penangannya Pada Sok Anafilatik Yang Pertama Segera Berikan Support Pada Jalan Nafas Kita Pastikan Jalan Nafas Menjadi Paten Bisa Diberikan Tindakan Orofaringal RW Atau Bisa Berkolaborasi Sampai Pemberian Tindakan Pemasangan Distubasi Kemudian Kita Juga Berikan Secara Intravena Epineprin Kemudian Kita Berikan Arti Stamin Juga Melungan Posteroid Juga Untuk Menurunkan Penyebabnya Anafilatik Anafilatik Tersebut Kemudian Juga Diperlukan Pemberian Cairan Kestraloid Juga Kemudian Pemberian Vasopressor Untuk Memaintain Organ Perfusi Kemudian Penyebab Sok Selanjutnya Adalah Sok Neurogenic Jenis Sok Ini Biasanya Diakibatkan Oleh Penekanan Atau Kehilangan Sarap Simpatik Diakibatkan Oleh Terjadinya Trauma Atau Terjadi Apa Peredaman Peredaman Kekuatan Akibat Contohnya Jatuh Yang Mengenai Sistem Sarap Busat Di Daerah Medula Spinalis Sehingga Apa Orang Yang Mengalami Sok Neurogenic Ini Menyebabkan Vasodilatasi Besar Pada Pembuluh Dara Vena Pembuluh Dara Vena Menjadi Melebar Terus Menerus Sehingga Menjadi Aliran Balik Vena Menjadi Menurun Sehingga Penurunan Kardiak Obudnya Juga Menurun Seperti Itu Ini Adalah Pada Patofisiologinya Dia Sampai Bisa Menyebabkan Kegalahan Seluran Pada Metabolisme Ini Secara Tanda-tandanya Pasien Yang Mengalami Sok Neurogenic Bisa Tandanya Hipotensi Beradik Kardi Karena Terjadi Vasodilatasi Kemudian Kardiak Obudnya Menurut Kulitnya Kulitnya Apa Namanya Kulit Sunyata Abad Dingin Kemudian Juga Bisa Terjadi Paralisis Di Daerah Ekstremitas Seperti Kemudian Apa Dilawan Manajemennya Yang pertama Adalah Kita Menjaga Terjadinya Kondisi Hipovolemic Yaitu Kita Berikan Terapi Cairan Untuk Menjaga Terjadi Tekanan Darah Di bawah 90 mm Air kasa Kemudian Kita Observasi Cairan Jangan Sampai Perubahan Kita Kolaborasikan Pemberian Pasopresor Kita Jaga Hipoterminya Kita Jaga Sampai Mengalami Hipoksia Kemudian Kita Juga Perhatikan Siap-siap Kondisi Membutuhkan Mantan Ventilator Nah Ini Adalah Diagnosisnya Dalam Keperawatan Yang Bisa Muncul Seperti Kekurangan Volume Cairan Penurunan Kardiak Output Sampai Ansietas Ini Bisa Muncul Terkait Manajemen Neurokisopnya Ini Jenis Obat-obatan Yang Diberikan Yang Kita Lakukan Kolaborasi Kemudian Yang Terakhir Adalah Sox Sepsis Ini Karena Terjadi Sistemic Inflamatory Response Karena Terjadi Proses Infeksi Biasanya Ditandai Dengan Suhunya Lebih Dari 38 Dajah Celcius Hatrednya Lebih Dari 90 Kali Per Menit RR Lebih Dari 20 Kali Per Menit PCO2 Kurang Dari 32 Dan Pemeriksaan Leoposit Juga Lebih Dari 12 Ribu Atau Terjadi Proses Inflamasi Yang Diakibatkan Proses Infeksi Yang Diakibatkan Oleh Bakteri Kemudian Apa Pada Pasien Yang Mengalami Soksepsis Ini Juga Ditandai Dengan Sistol Kurang Dari 40 Kita Harus Direduksi Kemudian Perfusinya Jaringannya Menjadi Tidak Normal Sehingga Menyebabkan Mikroorganisme Atau Kegagalan Pada Defense Secara Mekanis Faktor Risikonya Apa Yang Terjadi Pada Pasien Mengalami Soksepsis Karena Usia Usia Dengan Ratif Atau Lansia Atau Usia Terlalu Mudah Kemudian Nutrisi Kurang Kemudian Karena Tindakan Pemasangan Kateter Yang Menyebabkan Infeksi Adanya Penyebabnya Adanya Luka Kemudian Juga Karena Terapi Obat Obat Ini Bisa Patofisiologi Terkait Bakterinya Pada Saat Terjadinya Injuri Infeksi Maka Akan Terjadi Lokal Reaksi Yaitu Proses Peradangan Inflamasi Sehingga Melepaskan Mediatori Sehingga Menyebabkan Sistem Inflamasi Respon Sehingga Sistem Endotelnya Mengalami Injuri Terjadi Pasodilatasi Dan Menyebabkan Peningkatan Permeabilitas Kapiler Sehingga Sehingga Progresif Menjadi Pembeludaranya Mengalami Pasodilatasi Sehingga Aliran Darah Menjadi Terus Menurun Sehingga Perfusinya Ke organ Menjadi Menurun Sehingga Mengakibatkan Kegagalan Multiple Organ Yang bisa Diakibatkannya Dari 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 Segi Penanganan Apa Yang diberikan Yang pertama Cari Yang pertama Cari Apa Yang menyebabkan Dia sumber Infeksinya Karena Karena Luka Karena Pengaruh Obat Obat Obatan K Atau Hal Apa Yang harus Kita cari Yang menyebabkan Dia infeksi Kemudian Kita berikan Tairan Kemudian Kita berikan Pasokontriksi Kita berikan Obat Kolaborasi Pemberian Enotropic Drak Kemudian Juga Kita Pantau Maksimalkan Terkait Suplai Oksigen Kemudian Kita juga Perlu Men-support Terkait Nutrisinya Kemudian Memberikan Rasa Yang Nyaman Dan Nyaman Kepada Pasin Ini Adalah Bentuk Bentuk Penanganannya Sama Seperti Tadi Oke Itu Terima Kasih Ini Materi Terkait Saki Bapak Semoga Bapak Ibu Bisa Memahaminya Ntar Terkait Materi Ini Saya Akan Berikan Ke Link Youtube Kemudian Terkait Materinya Juga Saya Akan Berikan Lewat PowerPoint Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh